Ini memang harus saya sampaikan mas, semoga ini bisa ditonton juga Oh iya, kader PMI harus nonton Dan rektor-rektor harus nonton ini Rektor juga harus nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi Tepuk tangan Wah mana ini Nggak ada inong, nggak seru Kongres sudah akan digelar Kongres PP-PMI akan digelar sebentar lagi di Kalimantan Timur, Balikpapan Kepengurusan yang lama akan tumbang Akan berganti dengan kepengurusan baru yang akan melanjutkan estafet perjuangan Untuk membicarakan estafet, apa yang harus dilanjutkan oleh pengurusan baru Kita sudah menghadirkan sekjen pengurus yang akan demisioner Pada periode depan, pada Kongres kedepan Mas Sabola Al-Kalambi Tepuk tangan Apa kabar, Jen? Alhamdulillah Wah luar biasa Saya panggilnya Jen Mas Sabola atau Al-Kalambi? Jen aja Jen aja Cukup Jen aja Mantap Mas Sabola Al-Kalambi, Sekjen Kalau boleh tahu Al-Kalambi itu refernya ke apa Mas? Itu nama kampung Nama kampung? Kampungnya apa? Namanya Kalambi Kalambi? Tapi nama aslinya memang Sabola Al-Kalambi? Iya Oh oke, bukan nama populer ya? Iya nama populer di PMI lah Oh oke, kalau nama aslinya? Sabola aja Sabola aja Sekjen Sabola ini berasal dari kota Lombok Lombok Tengah? Lombok Tengah Lahir Lombok Tengah Aslinya Lombok Tengah? Asli Lombok Tengah, tapi cabang dulu kota Mataram Cabang kota Mataram? Karena kuliah di Mataram Oh oke, kampusnya? Kampus Ikip Mataram Ikip Mataram S1-nya ya Tapi beliau sudah menyelesaikan S2-nya di UNJ Manajemen Pendidikan UNJ Manajemen Pendidikan Sebentar lagi akan S3 Wah doakan bareng-bareng dong Amin 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 Beliau seorang suami dari dua anak satu istri Jangan dibalik-balik Bukan dua istri S1 anak Tapi satu istri dua anak Gitu ya? Bener ya? Bener Sangat bener Jangan kembali Nanti berbahaya Gak bisa pulang Nah mas Sebentar lagi kan Kongres ini Kalau di persiapan-persiapannya Sudah inilah ya Sudah Persiapan kita Kalau hitungan presentasi 60-70% lah 60-70% Tadi siang kan ketua umum ketemu dengan Gubernur Kaldim Oh oke Pak Isra Nur Dalam rangka untuk audensi dan pamit akan ada kegiatan tanggal 13 sampai 17 April sebelum bulan puasa Oh oke Kenapa berakhir di 17 April? Karena memang itu menjadi rangkaian acara Kongres nanti setelah ada ketua umum terpilih kita akan sama-sama merayakan hari lahir PMI di tanggal 17 April Jadi sekalian merayakan kelahiran PMI Bersama seluruh Kangres Indonesia Dan kelahiran pimpinan baru PMI Kelahiran pimpinan baru Karena kalau acaranya harlah dulu Masih ada Belum pemilihan ketua umum Itu saya yakin cabang-cabang Gak ada di arena Oh oke Makanya di akhir setelah terpilih baru kita rayakan Jadi itu sekalian harlah? Sekalian harlah Mantap Pak Kita sebagai anggota PMI harus hadir ini semuanya Semuanya harus hadir Jangan sampai gak hadir Wajib Wajib Tiket ditanggung oleh Senior masing-masing Senior Tiket ditanggung Anda masing-masing Oke mas Ngomong-ngomong ini mas Sudah sekarang Sudah tahun kedua berarti Sudah priori terakhir Berarti sudah dua tahun ya Dua tahun lebih mana mas? Dua tahun lebih Offset Perpanjangan waktu biasanya Ada perpanjangan Dalam istilah saya Pak Bola offset Tapi dalam perpanjangan waktu Perpanjangan waktu Extra time Extra time Jadi relatif sekarang sudah dua Dua tahun berapa bulan? Dua tahun Eee Enam bulanan Dua tahun enam bulan Dua tahun enam bulan Ngomong-ngomong ini Kalau ada ini Apa yang sudah Apa ya Aktifitas-aktifitas yang sudah dilakukan Yang berdampak sama teman-teman Selama periode kemarin itu Kalau di kepengurusan kita Eee Secara internal dulu ya Secara internal Kita sudah Membentuk cabang definitif Karena di kita itu ada cabang persiapan Definitif itu yang sudah di SK sebagai cabang SK menjadi cabang Punya hak suara Punya hak suara Bisa mencalonkan diri Iya bisa mencalonkan diri Itu kita jumlah cabang kita sekarang itu 231 cabang yang definitif 231 Dan Dua Dua puluh cabang persiapan Itu sudah include cabang luar negeri ya? Itu belum Belum Cabang luar negeri tiga Ada tiga? Tiga Mana aja itu? Itu Maroko Maroko Kemudian Jerman Dan Taiwan Taiwan Apa? Kalau cabang Cabang Yang umum Cabang yang di Indonesia Itu kan melakukan kaderisasi Melakukan Apa namanya? Eee Ya rekrutmen kader gitu lah ya Pelatihan Ada Mapaba PKD dan seterusnya Kalau di luar Apa bedanya? Sebenarnya Mulai dari Kenapa harus ada cabang kita di luar negeri Nah Jadi waktu itu Kita Bertemu dengan Pak Kiai Pak Kiai Haji Said Agil Siros Oke Beliau menceritakan Ada banyak Yang dikuliahkan dalam Tanda kutip Melalui BBNU Beasiswa dari BBNU Kuliah ke luar negeri Kemudian yang Lulusan luar negeri Balik Indonesia Malah Kemudian tidak memberikan Kontribusi nyata Untuk BBNU Dan lain-lain Malah Katanya ada yang membawa Budaya luar masuk Ke negara kita Dalam rangka itulah Gak mungkin dong Apa namanya NU kita di luar negeri Sampai urusan Kadirisasi di dalam kampus Makanya itu Kita inisiasi Mesti ada PMI Di dalam Di luar negeri Di luar negeri Di luar negeri Untuk mengawal itu Sehingga memastikan Mahasiswa Indonesia Yang ada di luar negeri Kembalinya pun Ke Indonesia Masih tetap Ahlu sunnah wal jemaah Oh oke Mas tetap Ahlu sunnah wal jemaah Jadi Mahasiswa-mahasiswa di luar negeri Yang sebelumnya Tidak terafiliasi Dengan PMI Di PMI kan Di luar negeri Di PMI kan Di luar negeri Wah mantap Kalau dari tiga itu Yang paling gede Yang mana Yang paling gede sih Secara anggota lah ya Jerman Jerman Banyak disana Lumayan Karena Di Jerman ini Sudah Apa namanya Dari awal Dari awal Memang komunikasinya Lebih intens Dan kita Kan Proses rekrutmennya Juga melalui Jaringan Pertemanan Oke Karena gak mungkin Kita langsung PMI turun Melakukan Pendaftaran Ya kan Buka stand Buka stand Biaya tiket aja Itu bisa Biaya kongres Saya kira teman-teman Mau lah Kalau diminta ke Jerman Untuk buka stand Saya pun mau Banyak volunteernya Kalau ke Jerman Bahkan saya sebagai Segen pun Belum pernah kunjungi Capang-capang kita Di luar negeri Belum Nanti sama 164 Kita bawa Siap Kita bikin Pici dan kopi Di Jerman Semoga ini Ini bukan Semoga curhatan ini Didengar oleh senior Semoga didengar oleh senior Dan ketup Harus dengar juga Ketup harus dengar juga Oke Nah Ngomong-ngomong Selama periode Kemarin ini mas Apa ya Banyak sekali Tentu yang dilakukan Program kerjanya Tentu mulai dari Kaderisasi Terus kemudian Perbaikan kaderisasi Juga pasti sudah dilakukan Terus Capaian-capaian Yang lain juga Mesti sudah didapatkan Nah Kira-kira yang Yang menarik Dari Dari proses Perjalanan Dua tahun kemarin Itu apa aja mas Saya menyambung tadi Kalau yang internal itu Salah satunya adalah Kita hari ini sudah Bisa meratakan Proses kaderisasi Tingkat tiga Yang di PKL Di seluruh Indonesia Yang dulunya Enggak rata Dulunya Enggak pernah Malah kayak di Papua misalkan Enggak pernah ada PKL Belum pernah ada PKL Di periode sebelumnya Pernah ada satu kali Kita juga kemarin Mengadakan satu kali Karena sesungguhnya Kaderisasi ini harus dilakukan oleh Semua pengurus konator cabang Di semua daerah Level PKL Level pelatihan kader lanjut Itu level ketiga Nah ini menjadi wajib Karena kita ikat dalam aturan Aturan organisasi Karena kalau kita nasihati Secara verbal Pengurus-pengurus ini Kadang Susah digubrisnya Tapi kalau Masuk dalam aturan Maka ini sudah menjadi Kewajiban semua pengurus Di level level Artinya aturan itu ada konsekuensinya Ada konsekuensinya Kalau enggak melaksanakan Itu Bisa diturunkan statusnya Menjadi pengurus cabang lagi Pengurus cabang persiapan namanya Persiapan Yang tidak punya hak suara Wah enggak bisa memilih Enggak bisa ikut rame-rame di kongres Enggak bisa ikut rame-rame Oke oke Jadi Boleh ikut tapi dalam rombongan liar Romli Kalau Romli Jatah makannya enggak disiapin Terus berarti sekarang Relatif sudah Sudah merata ya Sudah merata Hampir semua pengurus Kita memiliki 25 PKC PKC itu level provinsi Pengurus otor cabang Hampir semua sudah melakukan PKL Bahkan ada yang sudah sampai Tiga kali Empat kali Di masa kepengurusannya Boleh itu? Boleh Yang diatur itu minimalnya? Minimal dua kali Oh oke 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 Yang kita lakukan Paling mungkin hari ini Adalah melakukan upaya Rekrutmen keanggotaan Secara terus-menerus Dalam semua kampus Di semua kampus Karena memang Menurut kita Itu adalah Cara yang Rutinitas yang harus kita lakukan Di organisasi ini Dalam rangka untuk Menyelamatkan mahasiswa baru Yang Kira-kira belum mengenal Organisasi yang ada Dalam kampus Artinya Kalau secara otomatis Kalau orang tua secara otomatis Ingin menghindarkan anaknya Dari Wabah Radikalisme Harus masuk BMI Harus masuk BMI Kira-kira begitu Cocok itu Jadi orang tua-orang tua Artinya Kita ini orang tua Oh iya Semakin banyak kader Semakin banyak kader PMI di sebuah fakultas Maka relatif Kemungkinan untuk Lahirnya Radikalisme Atau bibit Intoleransi Radikalisme Itu semakin kecil Itu pasti Itu pasti Sekarang misalkan Boleh dicek lah Ada beberapa Oknum Atau Terdakwa Tersangka Terorisme Itu boleh dicek Latar belakangnya Tidak ada itu Aluni Amapun kader PMI Tidak ada Ini bisa dipastikan ya Bahkan keluarganya pun Ada kaitan dengan keluarga Tidak ada Oh oke Menarik ini pak PMI ini sebagai obat Dari radikalisme Di level kampus Tapi Saya coba Ini challenge-nya Statement itu PMI itu kan Kebanyakan di fakultas Di kampus-kampus Agama Seperti UIN UIN Sarif Hidayatullah Misalnya UIN Jogja Nah di kasus Di UIN Sarif Hidayatullah Beberapa orang Yang terafiliasi Dengan organisasi Radikalisme Terorisme Beberapa tahun lalu Itu lahir dari UIN juga Mas Dari fakultas-fakultas Eksak Apa memang di fakultas Eksak itu kita Apa Teman-teman PMI Masih Lemah Lemah Sekara ini sih Memang Di Eksak Kita masih Bukan Lemah lah ya Memang masih Minim lah Masih minim Bukan lemah ya Masih minim Bahasa halusnya Minim lah Artinya kan Sudah ada kita disitu Betul Tapi yang pasti Kalaupun benar itu datanya Ya ruginya dia Enggak masuk PMI Mestinya masuk PMI Biar enggak jadi Apa Oknum atau tersangka ya kan Tapi memang hari ini mas Apa namanya Kalau persebaran kita Memang kalau di kampus agama Sudah Hampir semualah Bahkan informasi dari Sahabat-sahabat kemarin Yang ikut pertemuan BEM Perguruan Tinggi Agama Itu Cuma tiga kampus Kabarnya Yang Ketua BEM Atau Presiden Mahasiswanya Bukan dari kader PMI Wah luar biasa pak Sudah dikuasai Dari sekian IIN dan UIN Di seluruh Indonesia Itu kan artinya Di kampus agama kita ini Sudah sangat besar Oleh karena itu Visi besar Salah satu visi besar kita Di PB PMI Yang sekarang memang Ingin melakukan Ekspansi ke kampus-kampus Umum negeri favorit Ekspansi ke kampus Umum negeri favorit Terlaksana enggak? Alhamdulillah terlaksana Semisal Salah satu contoh ya Ketua BEM UI Yang Sebelum yang sekarang Sebelum yang sekarang Yang sekarang sudah Kemarin kalah kita Oh kalah Pemilihan baru kemarin ini Enggak ajak kita Untuk kampanye Ketua BEM sebelumnya Alhamdulillah Ketua BEM dan Wakil Ketua BEMnya itu Datang ke PB PMI Minta restu Karena dibawa oleh Ketua Cabang Kita melakukan briefing Sama Ketua Umum Alhamdulillah Kepilih jadi Presiden Wah mantap Kan biasanya ukuran-ukuran kita Organisasi ini besar Di suatu kampus Kalau dia bisa merebut BEM Presiden Mahasisuhnya Biasanya ukuran kita Di suatu Masuk-masuk Tapi ya Karena Dan 10 Kampus yang kita Jadikan pilot project Di pengurusan kita Memang Apa namanya Menuai kendala Kendala Soal Apa namanya Pengembangan PMI Di kampus umum negeri Tapi ini Akan terus kita lakukan Dan itu menjadi harapan kita Sebenarnya untuk PB PMI Perode selanjutnya ini Untuk melakukan Apa Perhatian khusus Soal kaderisasi Di kampus umum Negeri favorit Saya Saya sudah Dari dulu sebenarnya Dengar Rencana itu Saya waktu masih kader 2006 itu bahkan Mas Nusran Wahid Waktu itu yang menggagas Yang keras sekali Menggagas Dia bilang bahwa Kampus-kampus agama itu Dibiarkan saja PMI-nya sudah hidup sendiri Katanya Mari kita fokus Kepada kampus-kampus Negeri umum Dia kan agak R-nya Bukan bermaksud Ngeje loh mas Tapi ya gitu Gak apa-apa Manteng kita umum Manteng kita umum Artinya itu masih Menjadi pekerjaan kita Sampai sekarang ya Masih Pertanyaan saya Kendala terberatnya Itu apa sih mas Gini Apa namanya Siapa yang tidak tahu ya PMI ini adalah Underbone Nahdatur ulama Di tingkat kampus Oke Di tingkat mahasiswa Meskipun secara organisisional Tidak ada di bawahnya Tertulis lah ya Ya secara struktural kan Soal independensi Itu kan mas Soal interdependensi Itu jangan kita bahas itu lah Oke Artinya kita ini Melekat di badan PMI itu adalah Underbone Strikernya dan hati ulama Di dalam kampus Di dalam kampus Dan memang kita tidak pernah jauh Dan sebagaimana umumnya Kita kan Warga NU Didekatkan dengan Hal-hal yang sangat tradisional Kemudian Kemudian apa namanya Religius Religius Ya begitu Sehingga Di kampus umum Yang notabene Mereka adalah Dalam tanda kutip ya Ada kelas-kelas menengah ke atas Kemudian Dia juga lulusan SMA atau SMK Favorit di wilayah itu sendiri Sehingga tidak mengenal Organisasi Kemasarakat Kemasarakatan semacam itu Di wilayah sekolahnya Beda dengan Sahabat-sahabat kita Yang masuk UIN atau YIN Yang secara mayoritas Alumni Pondok Pesantren Yang sudah kenal dengan Kultur NU Dan lain-lain sebagainya Sehingga model kaderisasinya pun Cenderung mudah Jadi Teman-teman itu Kalau sudah melihat ada yang Pembukaan pendaftaran Di kampus Bintang Sembilan Wah itu Organisasi NU itu Masuk Nah jadi Agak berbeda Kalau di kampus umum Salah satunya misalkan Kalau di kampus umum Kita pakai Apa namanya Pakaian yang pakai batik Pakai celana Yang menarik ya Celana bahan itu kan Susah mendekati Masuk-masuk yang saya maksud tadi Kelas Menengah ke atas Karena PMI Kelas menengah ke bawah Anda mau bilang itu? Enggak juga Kecenderungan Klaim publik itu Padahal enggak juga Nah sehingga Salah satu kendala itu Tapi itu menjadi menarik Sebenarnya Tantangan kita lah Di organisasi Untuk mengembangkan PMI Di kampus umum negeri Kenapa kita itu Harus kita kejar Karena Kita tidak ingin Kedepan Alumni kita ini Cenderung Monolitik Yang semuanya Alumni kampus agama Kita punya dong Harus ada Alumni-alumni kita Yang ahli ekonomi Ahli hukum Bahkan menjadi dokter Dokter apa Dan sebagainya Itulah yang Ingin kita target Karena Kalau mau melihat Hari ini senior kita Yang sudah sukses Sebenarnya Penting kita lihat Proses kadrisasi Beliau-beliau Di 15-10 tahun belakangan Maka kalau kita mau lihat Senior alumni Alumni PMI 10-15 tahun ke depan Rekayasanya harus hari ini Oh iya betul Betul Oh oke Jadi Tantangannya memang Karena ini ya Memang Apa ya Kampus-kampus umum ini Kita harus menyesuaikan Pola kadrisasi juga Di kampus umum itu ya Terus Kemudian mas Tadi sudah ngomongin Apa namanya Kontra radikalisasi Di kampus umum Lalu kemudian Ada kendala gak sih mas Kadrisasi di kampus-kampus Itu sebenarnya sebagai organisasi ekstra itu Sebenarnya Berulang kali kita Katakan Kepada Pemerintah terkait Pemerintah terkait Yang Pemerintah lah Pemerintah secara umum Pemerintah Indonesia Mau pemerintah pusat Mau pemerintah daerah Sebenarnya kita ini adalah Tanpa ada Apa namanya Program dari pemerintah Dalam meraka Urusan Deradikalisasi Kemudian dan lain sebagainya Kita sudah melakukan itu Di organisasi kita sudah melakukan itu Meskipun Gak ada Bantuan juga dari pemerintah Gak ada Gak ada Kita melakukan itu Kalaupun ada Ya beberapa kali kayaknya Iya kan Tapi Kami ingin katakan bahwa Meskipun gak ada Kontribusi pemerintah Tapi ini Kami anggap sebagai Satu Kewajiban Sebagai warga negara yang baik Kemudian PC Organisasi kita PC Nahdlatul Ulama Ya Kemudian yang harus Komitmen dengan urusan Pancasila NKRI Dan lain-lain sebagainya Nah Soal kendala tadi Itulah yang Sebenarnya Juga menjadi capaian Di Kepengurusan kami Tahun 2018 Misalkan PB PMI Bersama teman-teman UKP Cipayung Plus lainnya Waktu itu Cipayung itu apa aja itu Cipayung itu Ada PMI HMI GMNI GMKI PMKRI PMKRI Plusnya Plusnya Ada Hikmah Buddhis Teman-teman Buddha Hindu Buddha KMHDI Kemudian ada Teman-teman kami Kami dia aja ya Iya Mau ikut Mau ikut terlibat INN Dan ada beberapa Teman-teman yang lain-lain Waktu itu Kita Berinisiasi Ketemu dengan Menteri Ristek Dikti dulu namanya Sekarang kan beda lagi Udah menjadi Mendikbud Waktu itu Kita diundang ke rumah Dinas beliau Berdiskusi tentang Organ ekstra Ini Soal kendala-kendala Di dalam kampus Dan kami menceritakan Soal kendala-kendala itu Kendala-kendala itu Memang Ini memang harus Saya sampaikan Semoga ini Bisa ditonton juga Oh iya Kader PMI harus nonton Dan rektor-rektor harus nonton Rektor juga harus nonton Waktu itu Kita menemukan Ada Apa Kendala Yang menjadi Dogma di dalam Kampus Bahwa ada SK Dirjen Nomor 26 tahun 2002 Apa itu? Itu soal pelarangan Organisasi ekstra Masuk kampus Organ ekstra Partai politik Organisasi saya Partai politik itu Organisasi ekstra PMI itu dilarang berarti PMI dan teman-teman Cipayung Astagfirullah Nah dan itu yang Mungkin dianggapnya Organ ekstra itu adalah Underbook partai politik Padahal tidak ada sama sekali Iya Sama sekali Nah SK Dirjen itulah yang Menjadi alasan kampus Untuk tidak membolehkan Organ ekstra Seperti PMI PMI dan teman-teman yang lain Masuk dalam kampus Melakukan aktivitas Aktivitas Bahkan ada teman-teman kita Sahabat-sahabat kita Yang membuka stand pendaptaran itu Di luar kampus Karena di dalam Dilarang Gak boleh Gak boleh tangcap bendera Kampus mana itu? Biar kita Kampus-kampus terkait lah Kampus-kampus yang kita sebut merek Biar kita ini Nah bagi kami Di organisasi ekstra itu Itu adalah salah satu kendala Yang memang harus ditahu oleh pemerintah Karena bagi kami Kehadiran kami di dalam kampus Itu justru akan mereduksi Organ-organ yang dalam tanda kutip Yang beraktivitas dalam kampus Membungkusnya dalam organisasi kampus Tapi agendanya itu adalah Agenda-agenda yang Yang sudah banyak orang tahu lah Soal anti Intoleransi dan lain sebagainya Soal radikalisme dan lain sebagainya Dan itu kan banyak ditemukan dalam kampus Ke HTI itu kan banyak di dalam kampus Banyak di dalam kampus Kan sesungguhnya kalau Organ ekstra kayak PMI Dan teman-teman Cipayungan yang lain Yang sudah clear soal keislaman dan kebangsaannya Semuanya clear memang itu? Sangat clear Yang plus-plus juga? Plus-plus juga alhamdulillah Sekarang per hari ini clear Oke Per hari ini clear Saya sering dulu Karena kalau nggak clear nggak diajak Nggak diajak Oke 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 Walaupun kadang-kadang clear-nya kadang abu-abu Kadang nggak juga kan Biasanya Ya mungkin beda kutu omum beda kali Ada perubahan-perubahan afiliasi Tapi kalau PMI mau ganti kutu omum tetap aja Tetap Anti khilafah Itu haram Haram Haramnya muhuladuh lagi Nah ada upaya nggak mas? Sekarang kan ada Trend saya memperhatikan ada Trend perbaikan Akademik lah bagi Bagi organisasi PMI Ada standar yang diterapkan nggak sih? Ada Jadi Sekarang itu Itu kita bikin aturan Apa namanya Top down Top down Kita eksekusi aturan dari atas Melalui kita ikat dalam peraturan organisasi Alhamdulillah disahkan di Muspiminas di Boyulali Kapan itu? Di bulan Tahun ini? Tahun kemarin? Tahun kemarin 2019 Eh tahun Ya tahun kemarin 2019 Apa itu? Itu peraturan organisasi itu Kita bikin aturan Sesungguhnya menetapkan kembali lah Karena waktu itu aturan itu Sudah kita bikin di periode lalu Apa aturannya? Aturannya itu misalkan Salah satu contoh Pengurus PB PMI Ketua Umum Bahkan sekarang yang 20 kandidat itu Kalau dia belum melaksanakan S2 Enggak mungkin kita loloskan menjadi Kandidat Ketua Umum PB PMI Kenapa? Karena syarat pengurus PB harus S2? Harus S2 Ketua Umum harus S2 Enggak boleh Ini lebih progresif Progresif daripada DPR DPR itu syaratnya cuma SMP atau SMA ya? Iya benar Ini S PMI harus S2? Ganti semuanya MPR itu mas? Ganti Ganti sama anak PMI DPR itu malah tenaga ahlinya Yang harus dipaksa S2? Iya tenaga ahlinya Padahal anggotanya Anggotanya ya boleh enggak kuliah Boleh enggak kuliah Boleh SMA Pertanyaan saya sebenarnya Kenapa Nilai akademik Begitu penting bagi PMI? Apa strata akademik Begitu penting bagi PMI? Dalam tanda kurung Tidak begitu penting buat DPR Saya tahu persis sih mas Waktu sosialisasi akan ada aturan ini memang banyak penolakan dari cabang-cabang Bahwa kok kita aktivis diukur dengan IPK kemudian semester dan lain-lain sebagainya Saya bisa membayangkan itu sebagai aktivis yang 16 semester Dulu kan itu kebanggaan Jadi Kita waktu itu Menyampaikan ke sahabat-sahabat Ke semua teman-teman lah Sahabat-sahabat di daerah Emang salah kalau Di akademik kita unggul Kemudian di organisasi kita unggul juga Kan enggak salah Kalau dahulu memang mungkin Zaman-zaman Zaman saya masih juga Saya juga 14 semester Dulu kan kita kalau semester makin lama itu Semakin bangga kita Semester kita makin lama IPK anjelok aja Itu ada kebanggaan tersendiri Karena kita aktivis dan lain-lain sebagainya Tapi sekarang menurut saya beda Karena Salah satu contoh misalkan Bicara era mas ya Eranya hari ini kan adalah Eranya kompetisi Bukan otorisasi Maksudnya? Maksud saya adalah Kalau dulu jamannya 98 itu otorisasi Otorisasi Itu kebijakan dari pusat Itu bisa terlaksana Sampai ke bawah Ketinggalan daerah Urusan pemerintah Karena sekarang urusannya adalah Eranya adalah eranya kompetisi Karena semua pintu jendela pemerintah Pusat maupun daerah itu terbuka Maka sudah tidak lagi Melihat Dia ini dari Organisasi sebesar apa Tapi dia secara personal Memiliki kemampuan dan skill atau tidak Kualitasnya ya? Kualitas atau tidak Oh oke Salah satu contoh misalkan Ada juga Menteri kita yang Tidak lulus kuliah Maksudnya tidak sampai kuliah Waktu itu ya Ada menteri kita Artinya kan Negara kita hari ini Bu Susi Artinya kan negara kita hari ini Ingin menunjukkan bahwa Harus ada skill Harus ada kemampuan Bu Susi itu tidak punya skill kan Dia skillful ya Iya punya skill Makanya dianggap jadi menteri Betul Betul Nah Maksud kita adalah Apa namanya Kedepan kader-kader kita ini Harus Juga memprioritaskan Seolah akademiknya Karena kita tidak ingin Kader-kader kita ini Nanti menjadi Alumni Kemudian Dia bingung Dia mau menjadi apa Oke Tadi kan seolah-olah mengatakan Bahwa Berorganisasi itu Lebih baik daripada Tidak berorganisasi Seorang mahasiswa Apa kelebihan Berorganisasi Terutama di PMB Inna Allah Hayuhibulazina Yukotilu Nafisabilihi Safal Oke Itu Kira-kira artinya itu Allah subhanahu wa ta'ala itu Meriduai umatnya Berjuang dalam satu barisan yang rapi Barisan itu dalam banyak tafsir yang Saya baca Dan mungkin Teman-teman baca itu Artinya adalah organisasi Jadi beruntunglah saya Dan teman-teman organisasi yang lain Yang hari ini sadar Akan pentingnya organisasi Kita berjuang disini Untuk agama dan bangsa Itu jangan-jangan Karena Sampai berorganisasi Sementara yang tidak itu melihat Gak terlalu keren berorganisasi Ada survei yang mengatakan bahwa Organisasi ekstra Itu kurang diminati oleh Anak-anak milenial Itu survei yang mengatakan Kira-kira apa penyebabnya Begini ya Kalau surveinya Dari kalangan milenial Kurang Kurang tertarik Untuk mengikuti organisasi Dalam kampus Oke Apakah itu karena mereka Tidak tahu nilainya Atau memang Kita Kalau mau otokritik Apakah Cara pemasaran kita Yang kurang Bagus Nah saya setuju Sebenarnya Dalam banyak Agenda yang kami lakukan Di PP PMI Baik Ketemu dengan Komisariat Rayon Cabang Mengevaluasi Kinerja organisasi itu Mestinya itu Kita harus lakukan Dengan mengevaluasi Diri secara internal Semisal Kalau kita Tidak Menjadi Organisasi yang menarik Di dalam kampus Umum negeri Tapi kenapa kok Organ yang lain Banyak anggotanya Dari kampus umum Itu kan ada yang salah Antara kita Yang kurang menarik Atau seperti apa Dan Menurut saya sih Sebenarnya Itu Cara kita Ngebungkus Kadirisasi aja Nah itulah yang saya katakan Tadi kenapa Ini harus menjadi Pekerjaan rumah Periode selanjutnya Harus Membuat Satu pola tersendiri Dan melanjutkan Aktivitas yang sudah Kita lakukan hari ini Untuk melakukan Menemukan Format kadirisasi Di dalam kampus Sehingga Mahaswa-mahaswa baru Yang saya bilang Kelas menengah ke atas Milenial ini Menjadi Tertarik Lebih tertarik Sesungguhnya kan Itu umum saja Milenial banyak Kau masuk yang PMI Ya rata-rata Yang masuk PMI kan Milenial Mungkin yang Disuruhi responden Yang ditanya Yang bukan anggota PMI Itu secara umum Ngacak lah Oke Terakhir Terakhir Tadi sudah disebut Bahwa apa yang harus Dilakukan oleh Apa namanya Dilakukan oleh generasi selanjutnya Ini kalau saya tanya Saya tidak ingin Menjebak dengan Siapa yang terbaik Di antara 17 kandidat itu Karena Jawabannya Mungkin akan diplomatis Mungkin semuanya Baik Tapi saya ingin Mencari Menurut Anda Yang sudah dua periode Di dalam kepengurusan PB Dan terakhir ini Menjadi sekjen Kira-kira Yang bagus Kriteria Pemimpin yang bagus Secara sifat Kalau Anda punya nama Tidak usah disebut disini Biar tidak menjadi ajang kampanye Nah Yang terbaik Yang apa ya Kriterianya Untuk organisasi PMI Sebesar ini 231 cabang 30 persiapan Yang hidup di era milenial Dan menjadi kader NU Yang tujuannya adalah Mengespansi kaderisasi Hingga ke kampus umum Model calon pimpinan Yang paling ideal Itu yang bagaimana Pertama Dari 17 kandidat itu Itu Kandidat saya semuanya Saya sudah menduga Karena Penetapan kandidat ini Itu kan dilakukan Oleh badan pekerja Kongres BPK itu Perpanjangan ketua umum Dan sekjen Jadi semua itu Kandidat saya Baik yang sudah diwawancara disini Atau yang belum Yang belum harus kesini Yang belum harus kesini Jangan sampai dianggap 164 channel Berpihak ya kan Berpihak ya kan Kita membuka selebar-lebarnya Ya Kriteria yang Mungkin saya belum Begitu pantas lah Untuk Apa namanya Menilai dan Memberikan kriteria Secara khusus ya Tapi secara umum sih memang Karena saya Berarti kan setelah Kongres ini Akan jadi alumni Jadi senior Yang dimintain proposal Oh iya Jadi memberikan nasihat juga Cocok lah ya Ya sudah pantas Jadi kriterianya itu adalah Sebenarnya Apa namanya Menjadi ketua umum itu Tidak bisa kerja sendiri Oke Itu sangat saya rasakan Waktu jadi ketua cabang Dan ketua kumisar Dan lain sebagainya Apalagi memimpin PB PMI Yang memiliki 200 sekian cabang lebih Jadi kriteria yang ingin saya sampaikan adalah Memang Dia harus Luas Dalam berkomunikasi Dia bisa bekerja bersama Bekerja bersama Oke Luas dalam Arti yang saya sampaikan Ini kan Banyak Orang di dalam organisasi kita ini Salah sedikit Misalkan Dalam Menjalin silaturrohim Baik itu antar kader maupun senior Saya kira kita tidak akan menemukan Apa namanya Format ke depan Kita mau bawa organisasi ini seperti apa Salah satu contoh misalkan Kenapa saya bilang luas itu Mantan-mantan kutu umum PB PMI Itu kan mestinya harus disuani Disuani Karena masing-masing saya yakin Memiliki visi Mungkin ada yang sudah tercapai Dan ada yang tidak Jadi itu harus Disambung silaturrohim Disambung silaturrohim Menisayakan Pimpinan yang Akan kuat Dalam memimpin Karena saya yakin Masing-masing periode Memiliki tantangan Dan hambatan Dalam menjalankan Organisasi Nah itu Pertama Karena Dan juga memiliki Kader Yang Jutaan orang ini Mengkomunikasikannya Sebenarnya sudah dipermudah Kalau ke bawah itu Melalui Korcap Korator cabang Iya Mengecek situasi kader Kan gak mungkin kita Turun langsung Kontak-kontakan Sama semua kader Seluruh Indonesia Sebetulnya pertama Dia luas dalam berkomunikasi Dan punya Kemampuan untuk Bekerja bersama tim Bekerja bersama tim Yang kedua Yang kedua itu Tentu Kutu umum harus memiliki Skill dan Kemampuan Apa namanya Public speaking Public speaking Itu saya kira wajib lah Wajib ya Wajib karena memang Begini Kutu umum kan nanti akan dituntut Untuk pidato Ngisi apa Segala macam Di banyak forum lah Tidak hanya di internal Tapi eksternal Di 164 juga 164 Ini harus diundang nanti Yang terpilih Harus diundang Kenapa Itu penting Karena memang Dari situlah juga akan Kader-kader Pengalaman pribadi lah Atau sampean mas Waktu dulu Kita kan kalau ngeliat Senior itu Apa namanya Pidato Bagus Kemudian cerdas Luas Itu kan Ada kebanggaan Dan motivasi tersendiri Termotivasi Minimal itu menjadi Apa namanya Bekal untuk Memotivasi kader-kader Itu jadi Saya kira penting Apalagi sekelas PB PMI Juga akan ketemu Dengan tokoh-tokoh Di nasional Itu saya kira Penting Dimiliki oleh Semua kandidat Dan 17 kandidat Sudah Sudah memiliki itulah Oke Semuanya sudah memiliki Oke aman sekali Mungkin nanti Lebihnya akan kelihatan Setelah 17 April Oke Luar biasa Terima kasih mas Atas kehadirannya Teman-teman Kita sudah tiba Di sesi Akhir Dari acara Obrolan kita Dengan Mas Sekjen PB PMI Tentang Berbagai hal Progres Dari periode Yang telah Dia lalui Bagaimana Tantangan Dalam berbagai Level Di PB PMI Termasuk Kaderisasi Dan tantangannya Di kampus-kampus Umum Terutama telah Disampaikan Termasuk pula Apa yang harus Dilakukan oleh Periode selanjutnya Dan yang terakhir Adalah Kriteria Dua kriteria Menurut Sekjen Yang pertama Adalah Dia bisa bekerja bersama Membangun Timnya Bekerja bersama Dan kemudian Bisa memotivasi Kader-kadernya Yang berjumlah jutaan Yang tersebar Di 231 cabang Di seluruh Indonesia Sekjen Saya mengucapkan Sekali lagi Terima kasih Atas kehadirannya Di studio Jangan lupa Like, subscribe Dan komen Bagi anak-anak PMI Wajib nonton ini Kalau enggak SKnya enggak turun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh